Elia menyampaikan firman Tuhan kepada Ahab Raja Israel 1 Raja Raja 16 ayat 29 sampai 33 Ahab anak Omri menjadi Raja atas Israel dalam tahun ke-38 zaman asa Raja Yehuda dan Ahab bin Omri memerintah 22 tahun lamanya atas Israel di Samaria Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lebih daripada semua orang yang mendahulunya seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat maka ia mengambil pula Isabel anak Ed Baal Raja Orang Sidon menjadi istrinya sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya kemudian ia membuat mezbah untuk Baal itu di kuil Baal yang didirikannya di Samaria sesudah itu Ahab membuat patung Asyera dan Ahab melanjutkan bertindak demikian sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan ala Israel lebih daripada semua Raja Israel yang mendahulunya 1 Raja Raja 17 ayat 1 sampai 6 lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab demi Tuhan yang hidup ala Israel yang kulayani sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau ku katakan kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya dan ia minum dari sungai itu 2 Tawari 7 ayat 13 sampai 14 Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!